Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menggelar diskusi dengan awak media dan humas pemerintahan sekota Singkawang. Satu di antara tujuan diskusi ini, yakni untuk menyukseskan Pilkada 2024. KPU Kota Singkawang menegaskan perlunya peran media dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Satu di antara indikator yang ingin dicapai adalah peningkatan partisipasi pemilih. Sebab dari tiga Pilkada yang pernah digelar, terjadi tren penurunan tingkat partisipasi pemilih. Diskusi ini turut dihadiri oleh Komisioner KPU Kalbar Syarif Pahnuraini. Yang mengapresiasi kinerja KPU di tingkat kabupaten kota termasuk kota Singkawang yang berusaha keras agar Pilkada dapat digelar dengan sukses. Sudah berapa banyak ya? 12 ribu, sekitar 12 ribu masyarakat yang hadir. Kemudian kita hanya gian-gian peluncuran. Gian-gian lain juga selalu dilakukan oleh KPU Kota Singkawang, seperti sosialisasi di berbagai segmen pemilih. Kemudian termasuk juga kita juga mengadakan kegiatan seperti malam ini, media gathering. Kemudian dengan adanya kerjasama antara KPU Kota Singkawang dengan teman-teman dari media, maka itu semakin menyebarluaskan informasi-informasi terkait persiapan tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kota Singkawang kepada masyarakat di Kota Singkawang. Melalui diskusi ini diharapkan baik media masa maupun humas pemerintahan sekota Singkawang dapat membantu menyebarluaskan informasi soal pelaksanaan pilkada.